Intro Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita Hari ini Bapak Ibu dan saya kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab perjanjian lama Kitab Ayub fasal 42 ayat yang ke-7 Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan Marilah kita berdoa Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Untuk hari ini nafas hidup yang telah Tuhan beri bagi kami Kami boleh dipercayakan Tuhan untuk terus kembali ada dan menatalayani hidup Tugas tanggung jawab panggilan dan pekerjaan pelayanan kami Dari istimewa saat ini Tuhan, kami juga hendak mendengarkan firman Tuhan Taruh bagi kami hikmat kuasa pengertian Sehingga kami mampu menangkap firman Tuhan bagi kehidupan kami Hambamu yang menyampaikan firmanmu Tuhan memberkati Sehingga firmanmu menjadi berkat bagi sekalian kami yang mendengarkannya Lewat channel Ravosuka Cita di hari ini Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa Amin Ayub fasal 42 ayat yang ketujuh dengan perikob pembacaan Keadaan Ayub dipulihkan Ayat yang ketujuh Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub Maka firman Tuhan kepada lifas orang teman murkaku Menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini Dikatakan berbahagialah Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan Dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca Maka tema kita hari ini berkata yang benar Tema kita berkata yang benar Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar Ravosuka Cita yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini Hendak memperlihatkan dengan jelas kepada kita Bahwa Allah membenarkan Ayub dengan menegur lifas dan kedua temannya Bahwa mereka tidak berkata benar tentang Allah seperti hambaku Ayub Apa yang benar diperkatakan Ayub Pembenaran Tuhan kepada Ayub terjadi ketika Ayub mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup manusia dan alam semesta Ayub berhenti bertanya tentang keadilan Tuhan atas dirinya Ayub juga berhenti mengeluh dan mengasihani dirinya Dan melepaskan semua dengan berkata Saya mencabut perkataan-perkataanku dan menyesal Aku duduk dalam debu dan abu Kita bisa lihat pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 Jadi pembenaran dari Allah diberikan kepada Ayub Setelah Ayub mengakui dan melepaskan semuanya Ayub menunjukkan ketaatan dan penundukan diri dihadapan Allah Lalu apa yang tidak dibenarkan diperkatakan oleh Elifas dan kedua temannya tentang Allah Cara pandang Ayub dan teman-temannya tentang Tuhan jauh berbeda dengan Ayub Karena Ayub sadar Ayub mengakui kedaulatan Tuhan Bahwa Tuhan tidak bisa didesak atau dipaksa mengikuti pikiran manusia Sedangkan teman-teman Ayub memahami Bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub Adalah karena Ayub melakukan kesalahan dan dosa Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar kelapa sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini kita juga belajar dari firman Tuhan Untuk menempatkan pikiran kita secara tepat Benar tentang Allah yang baik dan berdaulat Dan terlibat atas hidup kita Yang mengampuni dosa kita Dan memberkati kehidupan kita Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Dan juga mau bertobat Dan mau mengampuni Sesama Serta setia kepada Allah Dalam kehidupan sehari-hari Yang kita jalani Baik waktunya atau tidak baik waktunya Sehingga pemulihan Allah Membuka pikiran orang-orang Percaya melihat dan memperdayakan seluruh potensi dalam dirinya Yang adalah karunia Allah Seperti Ayub Bapak, Ibu, kekasih Tuhan Dari firman Tuhan itu berarti bahwa Ya sebagai manusia kita tidak bisa memaksa kehendak kita Kita tidak bisa memaksa kehendak kita Tetapi biarlah kehendak Tuhan Atas seluruh kehidupan kita Sebab Allah yang berdaulat Atas alam semesta Tetapi juga Allah yang berdaulat Atas kehidupan kita Sehingga Allah turut campur tangan Allah bekerja di setiap kehidupan kita Maka yang kita lakukan Adalah Berkendak Di hadapan Allah Seperti Yang dilakukan oleh Ayub Ayub mengakui Bahwa Allah yang berdaulat Atas kehidupan manusia Tetapi juga alam semesta Itu berarti Bapak, Ibu, dan saya Belajar terus dari firman Tuhan Maka kita mengakui Tuhan Dalam kehidupan kita Biarlah Tuhan yang berkuasa Atas hidup kita Tuhan yang berkuasa Atas segala-galanya Dan biarlah kita sebagai umat kepunyaannya Kita terus memuliakan nama Tuhan Jangan kita mempertanyakan ini Dan itu Mengapa sampai ini terjadi Kita tidak boleh mempertanyakan semuanya Tetapi marilah kita mengakui Kuasa Kedaulatan Tuhan Dalam kehidupan kita Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saya Lewat kebenaran Firmannya di hari ini Amin Mari kita berdoa Bapak, Bapak di sorga Di hari ini kami bersyukur Kepadamu Karena kami terus Diberi kesempatan Untuk mendengarkan firman Biarlah Tuhan Taruh bagi kami Hikmat Pengertian Dan kebijaksanaan Sehingga kami mampu Menangkap Ketika Tuhan Berbicara kepada kami Lewat kebenaran firman Biarlah kami juga Mau belajar dari Ayub Yang tidak Mempertanyakan Segala hal Tetapi kami juga Mau mengakui Bahwa Tuhan Yang berdaulat Atas kehidupan kami Manusia Tetapi juga Alam semesta ini Biarlah dari kebenaran firman Kami mau belajar Untuk taat dan setia Mengikuti kehendak Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Ketika kami Mengikuti kehendak Tuhan Hidup kami Diberkati Dan kami juga Menjadi berkat Bagi orang lain Seperti Ayub Ia alami Bahwa Tuhan Telah memulihkan kehidupannya Dan Tuhan Ajarlah kami Yang mendengarkan firman Untuk ketika kami Berbicara Ketika kami Berkata-kata Kami dapat Berbicara Dan berkata-kata Tentang hal-hal Yang benar Kami tidak Berbicara tentang Hal-hal yang Salah Atau hal-hal Yang tidak berkenan Di hati Tuhan Tetapi yang dapat kami Bicarakan adalah Hal-hal Yang menyenangkan Hati Tuhan Maka nama Tuhan Dipermuliakan Dan hidup kami Diberkati Tuhan Semua kami Yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Lewat channel Selamat tinggal Tuhan Tuhan memberkati kehidupan Pribadi Lepas pribadi Keluarga rumah tangga Dan persekutuan kami Biarlah kami hidup Hanya untuk Memuliakan Nama Tuhan Di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton